Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cucuta Kisah Disini kami masih terus menunggu cerita pengalaman mistis Anda Silahkan kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi Maupun lewat WA Admin Durasinya bebas ya, suka-suka Anda Boleh setengah jam, satu jam, dua jam, dan seterusnya Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Cinakal yang suka membutakan mata pengendara Sewaktu masih kuliah, saya punya teman yang bernama Arief Ia berasal dari Tasikmalaya Kami kuliah mengambil kelas karyawan di STAI Siliwangi Garut Jurusan Pendidikan Agama Islam Kami kuliah hanya pada hari Jumat dan Sabtu Perjalanan dari Tasikmalaya ke Garut menghabiskan waktu sekitar tiga jam Arief sering telat ke kampus Saya kasian melihatnya Saya kemudian mengajaknya untuk menginap di rumah saya Dan ia mengiakannya Saya bilang sama Arief, kalau berangkat ke Garut Usahakan agak siangan agar sore hari sudah sampai Namun karena hari Kamis, jadwal ngajar-ngajinya penuh sampai sore Arief baru jalan ke Garut lepas maghrib Saat itu saya ketakutan sendiri membayangkan Arief berangkat setelah maghrib Apalagi saat itu malam Jumat Dia harus melewati jalan raya Lewang Tiis Yang angker banget Dimana di jalan tersebut ada sesosok hantu yang paling terkenal di Garut Yaitu Nyai Gelis di Lewang Tiis Nyai Cantik di Hutan Dingin Iya orang di OTW lewat jalan Anu biasa Aman Ditanya begitu saya bimbang Mau bilang aman Tapi di kawasan Lewang Tiis sering terjadi kecelakaan Mau bilang gak aman sambil nyeritain hal-hal mistis Momennya kurang tepat Apalagi Arief seorang guru ngaji Dia pasti tersenyum saja kalau mendengar hal-hal mistis Akhirnya saya balas begini Lewat jalan limbangan saja kalau bisa Arief Saya bilang begitu karena untuk menuju ke tempat tinggal saya Kecamatan Leles ada dua cara Lewat jalan limbangan dan Lewang Tiis Jalan limbangan? Kan saya orang Tasik Mana tahu jalan tersebut Maksudnya aman dari begel gak? Begel? Gak ada begel Rif Ya sudah saya berangkat Hati-hati Rif Tiap satu jam saya menghubungi Arief melalui WA Sudah sampai mana Rif? Namun dia tak kunjung membalas Hati saya gak tenang Saya takut Arief mengalami kejadian yang gak mengenakan Sudah lebih dari tiga jam Arief masih saja gak ada kabar Saya kemudian menyalakan motor Lalu menunggu Arief tepat di depan kampus Kebetulan kampus STAI Siliwangi Garut dekat dengan rumah saya Pukul 23 lebih ponsel saya berbunyi Arief menelpon Saya ada di masjid Uswatun Hasanah Kata warga sini saya lagi ada di Nagrek Waduh Arief kok tiba-tiba ada di Nagrek Pasti dapat gangguan darinya iklis di Lawang Tiis Pikir saya Saya bergegas menyusul ke masjid yang Arief sebut Dia bercerita kenapa sampai bisa sampai di Nagrek Menurut pengakuannya Arief kalau mau berangkat kemana-mana ya gas aja Dia gak pernah menanyakan aman gak Saat bertanya seperti itu kepada saya Hatinya sudah setengah-setengah Ditambah lagi orang tuanya sempat gak mengizinkan Tapi karena tiap hari Jumat selalu telat ke kampus Dan sudah lama gak mengikuti mata pelajaran Ulumul Hadis Dia pengen menginap di rumah saya Dia merasa malu kepada Pak Govar Dosen kami yang mengajar mata pelajaran tersebut Di perjalanannya menuju rumah saya Arief bilang bahwa dirinya sering melamun Aneh ucapnya Beberapa kali ke Garut Baru kali ini dia melewati jalan yang asing Sepi dan tanpa rumah penduduk Di jalan itu Arief melihat hutan yang lebat Luas dan dingin Mendadak pikirannya kosong saja Mengendarai motor pun gak konsentrasi Meski sesekali membaca surah Anas Tapi melamun lagi Terus saja begitu Sewaktu masih di pesantren Arief pernah meminta kepada guru ngajinya Untuk dibukakan mata batin Agar bisa melihat hal-hal gaib Tapi tak pernah bisa melihatnya Nah baru kali ini tanpa ia inginkan Meski sekilas di jalan yang sepi itu Melihat sesosok wanita berkebaya merah Melayang tepat di depan kendaraannya Wanita itu seolah mengikutinya Dari belakang Hingga Arief gak sadar Kalau kampusnya sudah dilewati Dan Tiba-tiba dia berada di nagrek Lalu masuk ke masjid Uswatunah sana Untuk melaksanakan sholat isya Tiga tahun setelah kejadian Yang menimpa Arief Tepatnya minggu kemarin Saya sempat ngobrol Dengan salah satu warga kampung Lewang Tiis Namanya Mang Agus Salah satu obrolan kami Tentu saja soalnya Iglis di Lewang Tiis Saya yang asli kecamatan Leles Malah gak tahu pasti Kisah aslinya gimana Taunya banyak orang Leles bilang Kalau kecelakaan yang sering terjadi Di jalan Lewang Tiis itu Karena ulahnya Iglis di Lewang Tiis Nah Saya menceritakan dulu kepada Mang Agus Mengapa teman saya itu Bisa tiba-tiba ada di jalur nagrek Dia menjawab Jalur itu ialah perbatasan Garu dan Bandung Nyai Iglis di Lewang Tiis Sering mengganggu pengendara motor Yang gak konsentrasi Dan terlalu pemberani Gangguan yang diberikan Nyai Iglis di Lewang Tiis Ada macam-macam Mulai dari mengolengkan kendaraan Hingga membikin mata para pengendara Menjadi gelap Nyai akan mengikuti para pengendara Sampai jalur nagrek Dan jalur yang dikuasainya itu Memang jalur Lewang Tiis hingga nagrek Nyai Iglis di Lewang Tiis Adalah sebangsa jinakal Dan bukan hanya di malam hari saja keberadaannya Di siang hari pun Sering mengganggu manusia Itu sebabnya di jalan Lewang Tiis Kerap terjadi kecelakaan Dulunya Nyai Iglis itu seorang kembang desa Dia terkenal akan parasnya yang cantik Lalu orang tuanya ingin menjodohkannya dengan seorang Belanda Namun Nyai Iglis Ia kemudian bunuh diri Banyak hal-hal aneh di jalan Lewang Tiis Misalnya ada wanita yang naipis dari Garut Kota Lalu minta turun di sekitar jalan tersebut Begitu sang kondektor memalingkan muka barang sedetik Wanita itu menghilang Warga sana juga sering melihat wujud Nyai Iglis di Lewang Tiis Yang tiba-tiba melintas dan masuk ke jurang Amanat dari Mang Agus kepada para pengendara adalah Jangan melamun ketika melewati jalan Lewang Tiis Khususnya bagi orang luar Garut Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!